selamat menikmati 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 dan perlukan suaranya untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari empat kursi untuk yang pertama dari GKR Hemas mendapatkan suara sekitar 212.096 suara disusul yang kedua oleh Dr. Hilmi Muhammad MA mendapatkan 57,967 suara selanjutnya yang ketiga oleh saudara Afnan Hadi Kusumo mendapatkan 22.876 suara sedangkan yang nomor empat ya nomor empat ini oleh Pak Khalid Mahmud mendapatkan 29.225 suara selanjutnya dilanjutkan lagi untuk calon DPR RI DAPIL DIY terdiri dari delapan kursi dan ini hasil pemilih 2019 perolehan suaranya untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang pertama dari fraksi PDIP dari Dr. Andes Haji Idam Samawi itu mendapatkan 20.877 suara kemudian yang kedua dari STW Jayanti SE mendapatkan 21.358 suara selanjutnya yang ketiga masih dari PDIP lagi yakni Katon Bagaskara mendapatkan 5.754 suara disusul dari fraksi yang kedua yakni dari Nasdem Pak T Nasdem itu dicalonkan oleh Pak Sobardi ya Sobardi SE mendapatkan 25.947 suara selanjutnya selanjutnya lagi nomor tiga dari fraksi PKB fraksi PKB itu diwakili oleh Bapak Agus Sulistiyono SE mendapatkan 19.154 suara disusul yang keempat dari fraksipan mendapat diwakili oleh siapa ini Ahmad Hanafi Rais mendapatkan 28.733 suara sedangkan yang kelima ya dari fraksi Gerindra diwakili oleh Andika Pandu Puragabaya mendapatkan 13.766 suara yang ke enam sendiri dari partai PKS yakni Bapak Dr. Sukamta mendapatkan 13.909 suara kemudian lanjut untuk calon anggota DPRRDI eh DPRRD 1 DIY pemilu 2019 untuk DAPIL 7 Kabupaten Gunung Kidul dan perlian suaranya untuk wilayah Gunung Kidul terdiri dari 11 kursi ya yang pertama Wahyu Pradana Adiputra mendapatkan 28.727 yakni dari fraksi PDIP disusul yang kedua Noriadi SPD dari PDIP lagi mendapatkan 16.940 suara disusul yang ketiga Bambang Setia Martono ya S.E.N.B.W dari PDIP lagi mendapatkan 5.971 suara yang keempat Suparja S.I.P. mendapatkan dari fraksi Nasdem dari fraksi Nasdem mendapatkan 19.247 suara yang kelima Heri Dwi Hariana S.H. dari Nasdem mendapatkan 4.504 suara yang keenam Rani Widayanti S.E.M.M. dari fraksi Golkar mendapatkan 12.204 suara yang ketujuh Insinyur Imam Taufik dari PKS mendapatkan 10.627 suara sedangkan yang kedelapan dari Arief Setiadi S.I.P. dari fraksi PAN mendapatkan 18.757 suara dan dilanjutkan yang kesembilan Purwanto S.T. dari fraksi Gerindra mendapatkan 12.369 suara yang kesepuluh itu ada Erliaristi S.E. dari fraksi Demokrat mendapatkan 15.134 suara yang sebelah dari Sutio S.E. fraksi PKP mendapatkan 12.502 suara sedangkan untuk selanjutnya yakni calon anggota DPRRD Gunung Kidul II ya ini hasil pemilu pada 2019 ini terdiri dari 45 kursi ya ini tidak saya sebutkan satu persatu ini saya hanya akan menampilkan beberapa tampilannya ya semacam ini satu itu PDIP mendapatkan 10 kursi Nasdem 9 kursi PAN 6 kursi Gulekar sendiri 5 kursi PKP 4 kursi Gerindra 4 kursi dan PKS juga mendapatkan 4 kursi untuk Demokrat 3 kursi DAPIL 1 ada ini dokter siapa itu Sukitop PDIP sekitar 6.000 ini tampilannya semacam ini DAPIL 2 juga ada itu ada 8 kandidat ya untuk peralainya itu hampir rata ya ada yang 5.000 3.000 4.000 4.000 8.000 3.000 hampir rata ini untuk DAPIL 2 sedangkan DAPIL 3 sendiri ini juga ada ya PDIP ada PDIP lagi Nasdem PAN Golkar PKP Gerindra PKS suaranya juga cenderung rata 4.963 4.770 5.717 2.210 2.243 4.590 Gerindra mendapatkan 4.297 PKS 2.464 ya DAPIL 4 itu juga ada 9 kandidat itu ya tuh anda baca sendiri ini kemarin kami dapat laporan dari sahabat saya ya dari Mas Yainur dari grup Kepak Guyuk Rukun itu beliau sumbernya dari mana ya belum saya tanyakan sih tapi ini kayaknya valid biasanya beliau itu orangnya bisa dipercayalah kiriman dari Mas Yainur ini dari sumber dari grup Guyuk Rukun untuk DAPIL 5 sendiri itu dapat 9 suara juga suaranya itu yang terbesar oleh didapat oleh Wulantus Tiana SH dari Nasdem ya 10.000 itu 30.345 hmm ya dari Nasdem kemudian lagi apa ya udah itu kayaknya dari Nasdem udah oh ini ada Ariya Siswanto AMD PKS 280 9 suara itu yang terakhir ya nomor 9 dari fraksi PKS mendapatkan itu oke guys cukup sekian informasi yang dapat kami bagikan untuk anda pada kesempatan kali ini ada kurang dan lebihnya saya minta maaf dan nantikan terus update-update terbaru video menarik lainnya dari kami tetap di channel kebanggaan kita bersama ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari kami Rangses Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!